Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Kofi Talk 2. Gue gak tau ini apakah hari terakhir kita bermain Kofi Talk atau enggak. Tapi kalau Kofi Talk 1 itu endingnya tuh di part 14. Soalnya ada 13 hari, terus habis itu dia loncat ke 2 minggu kemudian kalau gak salah. Ya itu pokoknya berhentinya di 14. Nah, di Kofi Talk episode 2 ini gue gak tau apakah mengikuti prinsip yang sama atau enggak. Ya kita lihat aja nanti. Tapi di hari ke-14 ini gue ditemani oleh segelas teh bunga telang atau blue pea. Ya ini pake jahe ya dia. Ada jahe, ada bunga telangnya, ada serehnya juga. Kalau gue cium sih ini jauh lebih enak daripada teh hibiscus atau rosella itu. Oke, gue coba dulu ya. Enak, 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 enak. Gue lebih suka teh bunga telang dibanding teh rosella. Tapi ini bukan pertama kali gue nyoba bunga telang sih sebenernya. Gue udah pernah nyobain bunga telang tapi di variasi makanan lain atau minuman lain gitu. Ya itu dia. Minuman hari ke-14 spesial banget teh bunga telang atau butterfly pea atau blue pea. Ya kita langsung masuk ke gamenya. Gue udah gak sabar lagi. Yuk. Kita masuk ke hari ke-14 di Senin 2 Oktober 2023. Eh kebiasaan. 2023. Oke, seperti biasa ada tiga headline berita. Kita baca dari paling kanan bawah dulu. Yang paling kecil. Saran dari seorang ras campuran yang membekas dalam ingatanku. Oke. Gue kurang ngerti. Ini reference kemana. Tapi kita baca lagi yang atasnya. Pengguna fitur baru story di Tomodacil butuh durasi yang lebih panjang. Maksudnya lebih dari 24 jam gitu ya. Atau daripada durasi panjang. Eh atau ini yang dimaksud video. Soalnya kalau dari Tomodacil kebanyakan tuh bikinnya status. Sama share foto. Video belum ada. Ya mungkin nanti di coffee talk 3 ada fitur video. Terus ada fitur FVP. Dan sebagainya. Makin kayak TikTok dan Instagram sekarang. Oke, baca berita headline-an utama nih. Gue beli lives tutup. Peneliti akhirnya menghentikan eksperimen setelah 1304 insiden. Oke, gue beli lives ini yang perang sama... Itu kan lionfish ya. Yang perang pake alga itu kan ya. Masih belum ada penjelasan dari masalah ini sepertinya. Atau gue yang kelewat sebenernya. Atau kayak ini sebenernya reference ke game lain yang gue gak nyadar. Mungkin yang bisa bantu gue kasih tau di bawah ya. Oke, kita mulai harinya. Tapi seruput dulu. Enak, cocok banget sama... Gaya style minuman favorit gue. Teh, jahe, serai. Gitu. Yaudah mulai harinya. Wah, mati lampu. Oke, tapi sebelum itu gue pengen cek dulu ini. Tau mau ada acil. Kalau gak salah yang belum itu Lucas ya. Ya, Lucas kurang satu. Apakah hari ini? Kita lihat nanti. Tapi kita baca dulu. Riona. Tidak ada pengantaran hari ini. Oke. Apakah dia akan datang? Terus ada juga Lucasen. Check it out. Idolamu ini baru saja memulai podcast loh. Mau tau detailnya. Siap tuh. Maaf-maaf lupa taruh cuplikannya. Ini dia. Versi lengkap rilis pukul 8 malam. Jadi ada video. Apa kalian suka podcast video? Oke. Podcast video ya. Ini agak-agak nyentil gitu ya. Terus ini dia. Don't To Write Vlog. Ketualangan misteri. Dengan partnerku yang super. Riona. Dan juga bintang tamu spesial kejutan. Neko Chow. Tonton sekarang di. T.Chill. Slash di T.Ride. Oke. Wah, fotonya sih. Akhirnya Riona bergabung. Terus Neko Chow juga. Eh sih, Rachel juga. Support. Wah, kayak angka. Wah, gila. Bangga banget sih ngeliat. Riona bisa berani mengambil langkah ke depan. Yang sangat jauh ini. Mantap, mantap. Riona gue respect sama lu. Oke, itu dia. Eh, bentar. Oh, ini request ya. Ya, ini di repose semua. Oke. Mudah-mudahan sih hari ini si Lucas lengkap ya. Buletan-buletannya. Oke. Hidya Magyala. Datang duluan. Eh, Hidya Magyala. Datang duluan. Luah. Tapi memang seharusnya Anda dan Tuhan Bilis yang bersinar sekarang, Nona Lua. Maaf, saya sedang mencoba cari saklarnya. Ups, maafkan saya Tuhan Gala. Anda benar-benar sekeras tembok. Nabrak Gala ya. Oh, akhirnya. Akhirnya Luah sama Baylis menikah. Officially married. Gila gue merasa apa ya. Happy banget gitu loh. Bisa involve dalam cerita cinta mereka gitu. Dari pertama kali gue coba mainin Covid Talk 1. Dari mereka pacaran. Ribut-ribut. Masalah. Ini itu kan. Banyak. Terus sekarang. Akhirnya mereka menikah. Gila. Gue rasanya melihatkan sahabat sendiri menikah. Oke. Kalian semua berhasil menemukan tempat duduk. Saya terkesan. Laman tetap ya. Gila ini mereka yang dari episode 1 ini. Mereka masih stay sama kita. Benar. Nah, apakah kita sudah bisa mulai perayaannya? Sampai jumpa. minuman manis coklatnya mewah tapi harus terasa segar jadi kesimpulannya coklat manis dengan rasa segar coklat manis coklat udah pasti obviously kalau manis itu honey terus segar itu min harusnya oke lewat tengah malam ini acaranya tengah malam ya gila sajikan minuman ini terinspirasi dari cemilan malam hari yang manis oh langsung berempat semoga kalian suka coklat madumin sih udah pasti enak sih tapi masalah sih Lucas mana nih ah dulu saya sempat suka berpergian mungkin aja liris atau lirih atau miris kayaknya salah itu aku pikir hujan disini lagi hujan mulu udah 4 hari hujan terus cheers wah saya rasa saya bukanlah orang yang tepat untuk berpidato kalau begitu terima kasih sudah memiliki cafe ini Nona Lua dan Tuan Belis dan terima kasih telah membuat kami semua menjadi bagian dari hidup kalian persis banget gua merasa jadi kayak bagian dari mereka sih makanya ngeliat lu sama Belis nikah itu waduh happy banget rasanya ha 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 Karena selain ini gak ada yang Tau mereka lagi ya Si Aqualma Myrtle Berarti bukan Untuk pasangan yang berbahagia Apakah alerganya mulai kumat Tuan Haide Maaf kami hanya punya minuman ringan Padahal di acara seperti ini seharusnya ada minuman keras ya Oh Apakah ada alasan tertentu Kenapa Anda tidak meminumnya Terima kasih Keren banget Atau mungkin Mungkin si Haide bisa jadi Love counselor Terus kalian bikin mocktail atau cocktail Jadi Dia bikin Terus itu dengerin curhatan orang Terus itu Kayak kita Kayak komunikasi biasa gitu Kayak seru juga Ada apa lagi Ada apa lagi di dalam ya Waduh Waduh Ada apa lagi di dalam ya Ada apa lagi di dalam ya Waduh 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 Ini videonya belum habis Game nya belum habis Ini minuman gue udah habis duluan Cuman gue udah nyetok air panas Supaya bisa diseduh lagi Ikelan dikit ya Warnanya sih gak ke biru ya Lebih ke hijau Atau till ya Kalo sekarang orang bilang Ah gila pake air panas Lebih sedep lagi Seger banget Anda sangat senang bergosip ya Tuan Haide Tuan Haide Bila Cantik apa ganteng banget ya Oh Bener-bener momen yang tertangkap dengan indah Tuan Haide Apa ini hanya ada satu aja Tuan Haide Sebenernya iya Semacam itu Terima kasih banyak Jadi sepertinya Anda memutuskan untuk mendalami Fotografi ya Tuan Haide 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 Anda bagi sekali Tuan Hayde 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 Tapi sepertinya gak ada tanda-tanda Lucas dateng ya. Terima kasih. Wah, ada apa nih? Oke, Georgie. Share video. Bisa di-play kah? Ya, gak bisa. Iya, gak bisa di-play. Ini apa ya? Anting. Ngomong-ngomong soal lo sama Baylis. Itu mereka itu adalah nama kucing yang ada di kantor Toge Production ya kalau gak salah ya. Gue pernah lihat nama Lua dan Baylis itu ada di bagian credit title. Sebagai apa ya? Supporting Cats. Kucing pendukung. Ada Lua, Baylis. Ada siapa lagi ya? Si Tofu pasti ada. Sama... Oh, gak salah ada dua lagi gue lupa siapa. Tapi itu bukan nama di karakter sini. Yang nama di karakter ini cuma Lua sama Baylis. Tidak ada hal yang lebih kuat dan lebih rapuh dari seseorang yang hidup abadi. Tidak ada hal yang lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat. Kok kayaknya gue baru denger lagu yang ini? Lagu apa ya? Oh, pantesan. Lagunya si Rachel ternyata. Dia memang sangat baik kepada saya dan juga benar-benar memahami saya. Oh, ujiannya. Dunia udah milik para kau dua dah, nih. Oh, iya. Masa tanda legenda air mata sang dewi. uh? Oh, iya. Oh, iya. selamat menikmati ion sama ray baiklah kita sebut ion dan ray terima kasih selamat menikmati 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 Baik Pake digendong juga ternyata Ramai, sibuk, dan ribut Orang-orang yang pikirannya dapat aku dengar sama baiknya dengan pikiranku sendiri sekarang Orang-orang yang kesuksesan dan kegagalan sama berarti ya dengan pengalaman ku sendiri Sepertinya itulah rasanya memiliki pusat yang dipilih Oke, ternyata Ternyata, ternyata masih lanjut Masih ada hari selanjutnya Wow, sampai harga berapa nih berarti? Terus gue juga udah liat headline dari korannya masih ada Berarti gak kayak episode 1 yang mana dia loncat 2 minggu kemudian Yang ini dia lanjut ke hari berikutnya Yang gue gak tau Akan ada berapa hari lagi Tapi sepertinya hari besok kita akan ketemu dengan Lucas pastinya Untuk melengkapi buletan-buletan itu Ya hari ini ternyata hari pernikahannya si Lua sama Belis Gue tuh bahagia banget melihat apa ya Perkembangan mereka naik turunnya mereka Dari awal episode 1 sampai di episode 2 akhir ini Gue juga termasuk yang awal-awal itu berhasil dapetin ending terbaiknya si Lua Belis Ya bener-bener kayak ngeliatin sahabat sendiri nikah gitu Berasanya kayak gitu Hebat nih game Bisa bikin gue relate gitu Salut-salut Ya minumannya masih ada dikit Ya gue habisin deh Padahal bunganya dikit loh dia Enak nih Teh bunga telang Campur jahe Campur sereh Cuman gue masih pake gula ya Gak pake madu Soalnya madu gue habis Kalo pake madu kayaknya lebih enak lagi Ya Karena hari ini udah kelar Gue juga minumannya tinggal dikit Pengen nunjukin doang dari warnanya kayak gimana Gue habisin juga Ah gue cocok banget sama minumannya nih Yaudah kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya Thank you pak kalian yang nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax